Intro Halo Sobat Jatur, kita jumpa lagi Pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini Pertahanan Al-Jahin Menang Hitam Kita mulai partai yang pertama Dimainkan tahun 1962 Putih dipegang oleh Vladimir Tukmakov Dan hitam oleh Leonid Stein Disini putih mulai dengan Bida ke E4 Hitam Kuda ke F6 Inilah yang dinamakan dengan Pertahanan Al-Jahin Tujuan hitam disini Untuk Memaksa putih Memajukan bidak-bidak pusatnya Dan kemudian menyerang Disini putih Bidak E5 Kuda D5 Bidak B4 Hitam bidak D6 Gajah C4 Mengancam kuda Kuda B6 Mengancam gajah Gajah B3 Hitam kuda C6 Putih bidak-bidak E6 Bidak pukul bidak Kuda F3 Hitam bidak E6 Putih H4 Gajah G7 Bidak H5 Putih bidak Hitam bidak E5 Kuda G5 Menekan petak F7 Dengan gajah dan kuda Bidak D5 Merlindungi Putih mentri F3 Disini putih melakukan Langkah yang lemah Lebih baik disini Bidak pukul bidak Bidak pukul bidak Benteng Pukul benteng Gajah pukul benteng Dan posisi putih Tidaklah sejelek yang dipartai Kita kembali ke langkah partai Disini putih Menteri F3 Mengancam skak Ke F7 Kajah F5 Menutup Bidak pukul bidak Bidak kuda D4 Mengancam mentri Menteri G3 Bidak pukul bidak Putih benteng Putih benteng Bukul benteng Gajah Bukul benteng Menteri H4 Mengancam gajah Gajah F6 Menteri H7 Mengancam skak Raja D7 Sampai disini putih Menyerah Karena sudah kalah Dua bidak Dan penyerangannya pun Sudah tumpul Partai kedua Dimainkan tahun 1963 Putih dipegang oleh John Burstow Dan hitam oleh Norbert Dietrich Disini putih Bidak E4 Kuda F6 E5 Kuda D5 Bidak D4 D6 Bidak C4 Mengancam kuda Kuda B6 Bidak pukul bidak Bidak E pukul bidak Kuda F3 Hitam gajah E7 Gajah E2 Hitam roh KD Putih roh KD Gajah F6 Putih gajah B3 Kuda C6 Gajah B2 Hitam gajah F5 Putih gajah C3 Benteng E8 Bidak H3 Bentri D7 Bentri D7 Gajah D3 Benteng E7 Benteng E7 Gajah pukul gajah Bentri pukul gajah Bentri pukul gajah Putih bentri D2 Benteng A E8 Guda D1 Benteng A E8 Benteng D1 Benteng D2 Menajah E6 Benteng E7 Menteri C1 Benteng E8 Tidak menteri G6 Putih suji Putih gajah E3 Putih Kuda E3 Putih Apu Putih putih D9 dan posisi masih tetap berimbang kita kembali ke langkah partai disini kuda E3 ini langkah yang blunder benteng 8 pukul kuda sampai disini putih menyerah karena sudah kalah satu kuda sebab disini bila mentri yang pukul benteng tentu benteng pukul benteng dan putih sudah kalah kalau seandainya disini bidak yang pukul benteng tentu mentri pukul bidak G2 skak emak sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1968 putih dipegang oleh Andreas Nugstein dan hitam oleh Heiki MJ Westerinen di sini putih bidak G4 kuda F6 bidak E5 kuda D5 kuda C3 kuda pukul kuda bidak B pukul kuda hitam bidak D6 putih F4 hitam G6 putih D4 gajah G7 putih gajah D3 hitam roh KD putih kuda F3 juga persiapan roh KD hitam bidak C5 putih roh KD putih roh KD bidak pukul bidak putih bidak pukul bidak hitam kuda C6 gajah E3 mentri C7 putih mentri E1 hitam gajah F5 putih gajah putih gajah putih kudu gajah bidak pukul gajah kuda H4 mengancam bidak di F5 bidak E6 membantu gajah pukul bidak hitam benteng FD8 putih mentri E3 hitam kuda A5 putih gajah putih gajah pukul bidak disini putih melakukan langkah yang lemah lebih baik disini gajah D6 gajah mentri mentri D7 benteng A D1 dan posisi masih tetap berimbang kita kembali ke langkah partai disini gajah pukul bidak hitam benteng pukul gajah sampai disini putih menyerah karena gajahnya sudah lenyap sebab disini seandainya putih memukul benteng maka disini tentu hitam gajah F8 mengancam mengancam C5 skak raja dan mentri terjebak seandainya disini mentri yang mundur tetap gajah mengancam mentri bila raja yang lari maka tetap gajah selima dan mentri sudah lenyap sahabat jatur itu tadi tiga buah partai mini pertahanan LJ menang hitam semoga partai ini bisa meninspirasi anda yang suka pertahanan ini sekarang kita masuk sesi puzzle tema puzzle kita kali ini clear of file and ring atau mengosongkan lajur dan baris silahkan anda cari langkah terbaik hitam disini dan berikan jawaban anda di kolom komentar untuk jawaban benar saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinnya oke sahabat catur sampai disini dulu video saya kali ini terima kasih buat anda sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati